Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono lakukan panen raya kedelai kelompok tani Sri Kartika Tani di lahan seluas 25 hektare desa Pasinggangan Kabupaten Banyumas. Lahan ditanami kedelai varietas gerobongan yang merupakan bantuan sarana produksi Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi kedelai di Kabupaten Banyumas. Panen raya kedelai dilaksanakan Senin 20 September 2021. Dihadiri Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Forkopimcam Banyumas, dan Perwakilan Kelompok Tani. Sadewo mengucapkan terima kasih karena Kelompok Tani Sri Kartika Tani merespon keinginan pemerintah dalam peningkatan produksi kedelai lokal. Menurutnya komoditas kedelai saat ini kurang diminati petani, mereka lebih memilih padi dan jagung yang lebih menghasilkan. Jika produksi kedelai lokal ditingkatkan dan terbukti lebih menghasilkan, para petani pasti akan tertarik. Hasil kedelai lokal tidak kalah dengan kedelai impor, hanya harga yang kini masih menjadi kendala. Menurutnya prospek dan peluang menjanjikan mengingat Banyumas, kota yang identik dengan Tempe Mendoan. Di Brazil atau Amerika, tapi varian segerombokan, yang tadi saya sudah lihat contoh-contohnya itu mirip ya, jadi di sana pasti ada-ada, mirip dengan Brazil Amerika. Dan yang menarik, ini tadi saya mau tanyakan dan dijawab, ternyata harganya bisa harga jualnya bisa 9 ribu. Kalau bisa seperti ini kan harga jualnya yang impor kan biasanya jauh lebih rendah dari kita ya. Setidaknya diolah gimana supaya harga sampai ke perajin tempe, disini kan pusat tempe Pak. Betul. Iya, di Banyumas, Mendoan. Itu bisa maksimal sama, kalau bisa dibawahnya kedelai impor, itu baru top gitu Pak. Desa Pasinggangan mendapatkan bantuan sarana produksi untuk 55 hektare lahan. 25 hektare dikelola kelompok tani Sri Kartika Tani, dan sisanya dikelola dua kelompok tani lainnya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Jaka Budi Santoso menjelaskan, pada tahun ini lahan yang ditanami kedelai di Kabupaten Banyumas mencapai 12.018 hektare. Terdiri dari 1.075 hektare lahan yang mendapatkan bantuan saprodi berupa benih, pupuk NPK, rhizobium, pesticida, dan pupuk hayati. Sementara lahan swadaya ada 143 hektare. Ini harganya cukup bagus, panenannya juga bagus. Kita tanam varitas kelompokan yang rata-rata itu 1,6 sampai dengan 2,1 ton per hektare. Harga bisa kita asumsikan Rp 9.000 sampai Rp 9.500, bahkan yang dikepasin itu Rp 10.000. Dari analisa usaha tani sudah bisa kita lihat minimal setiap hektarenya petani itu sudah dapat Rp 9.000 sampai Rp 10.000.000 per hektare selama 75 hari. Dengan keuntungan yang diperoleh maka akan memotivasi para petani untuk menanam kedelai, sehingga peningkatan produksi kedelai lokal di Banyumas dapat meningkat. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartake.